Hai Minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hai, kiawa daiju rokao bekyo shimashio. Hari ini mari kita belajar bab 16 dari buku Minano Nihongo Basic 1. Pertama-tama kita siapkan dulu ya buku yang terjemahan. Minano Nihongo Basic 1 terjemahan. Karena kita akan mulai dulu dari daftar kosa kata-kata kerja yang ada di bab 16. Di bab 16 ini ternyata kita masih menggunakan kata kerja bentuk T. Jadi kita akan membaca daftar kosa kata yang ada di bab 16 dari buku Minano Nihongo Basic 1. Dari kata kerja bentuk mas kita ubah menjadi kata kerja bentuk T. Oke, haji mewasio. Kata kerja yang pertama yaitu norimas. Termasuk kata kerja kelompok 1 yang artinya adalah naik. Misalkan naik kendaraan, naik kereta. Dan syani norimas. Untuk partikelnya, benda apa yang sederhana kita naiki ini menggunakan partikel Mi. Dan syani norimas, naik kereta. Untuk bentuk T dari norimas menjadi not T. Kata kerja berikutnya, orimas. Lawan kata dari norimas. Orimas memiliki arti turun. Turun dari kendaraan. Misalkan di sini adalah denshao orimas. Turun dari kereta. Untuk kata kerja orimas. Untuk kata kerja orimas, dari kendaraan yang kita turun. Kita turun dari kendaraan. Agak aneh ya kalimatnya. Kita turun dari kendaraan. Maka setelah kendaraannya itu, kita menggunakan partikel O. Denshao orimas. Turun dari kereta. Atau turun kereta. Orimas termasuk dalam kata kerja kelompok 2. Sehingga bentuk T-nya adalah ori T. Hai, nori kaemas. Pindah kendaraan. Ini hanya berlaku untuk pindah kendaraan saja ya. Jadi misalkan kita melakukan perjalanan dari titik A ke titik B. Kita menggunakan dua alat transportasi. Misalkan saja kita sebut kereta A. Dari kereta A, kita nanti akan pindah menuju ke kereta B. Hingga mencapai tujuan. Misalkan contoh kalimatnya yaitu, Denshani nori kaemas. Pindah, naik kereta. Jadi setelah alat transportasi, kita menggunakan partikel Mi. Nori kaemas. Denshani nori kaemas. Kata kerja nori kaemas ini termasuk dalam kata kerja kelompok 2. Sehingga bentuk T-nya yaitu nori kaete. Hai, sehiwa abimas. Yang artinya adalah mandi. Termasuk dalam kata kerja kelompok 2. Bentuk T-nya adalah abite. Di sini seringnya abimas digabungkan dengan kata syawa. Syawa berasal dari kata bahasa Inggris shower. Diserap ke dalam bahasa Jepang menjadi syawa. Syawa, syawa o abimas. Partikel yang digunakan adalah o. Ini harus langsung kita hafalkan ya, Minasan. Berikutnya ada iremas. Memasukkan. Termasuk dalam kata kerja kelompok 2. Bentuk T-nya adalah irete. Lanjutnya, dashimasu. Termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Memiliki arti mengeluarkan. Bentuk T-nya adalah dashite. Jika Minasan lihat di buku, di sini ada beberapa artinya ya, yaitu mengeluarkan, menyerahkan, atau mengirim. Menyerahkan di sini bisa kita bayangkan yaitu kita menyerahkan laporan. Maksudnya di sini adalah kita mengumpulkan laporan. Kita mengumpulkan tugas. Ini bisa kita menggunakan dashimasu. Kemudian untuk mengirim bisa kita gunakan untuk mengirim barang atau mengirim surat. Misalkan, jika mengirim surat, maka kita akan menggunakan tegamiyo dashimasu. Kalau mengirim surat, sepertinya sekarang sudah jalan sekali dilakukan ya. Mungkin kita bisa ganti menjadi mengirim kartu pos. Kalau kartu pos, kita masih beberapa kali mengirimnya. Hagakiyo dashimasu. Kata kerja berikutnya adalah oroshimasu. Mengambil atau mengeluarkan uang. Mengambil atau mengeluarkan uang di sini maksudnya adalah kita mengambil uang dari ATM atau kita mengeluarkan uang dari bank. Hanya berlaku untuk hal itu saja, oroshimasu. Termasuk dalam kata kerja kelompok satu, sehingga kata kerja bentuk T-nya adalah oroshite. Kata kerja berikutnya yaitu hayrimas. Masuk. Di sini ditambahkan contohnya yaitu daigakuni hayrimas. Masuk ke universitas. Tempat di mana kita memasukinya ini menggunakan partikel ni. Daigakuni hayrimas. Termasuk dalam kata kerja kelompok satu, sehingga bentuk T-nya menjadi hayt-te. Hati-hati ya, kita harus bisa membedakan antara iremas dan hayrimas. Iremas memiliki arti memasukkan. Misalkan, memasukkan buku ke dalam tas. Kita bisa menggunakan kalimatnya kabang ni hongo iremas. Sedangkan jika kita menggunakan kata kerja masuk, maka kita harus menggunakan hayrimas. Misalkan, masuk ke kelas. Hati-hati ya, binasang, jangan sampai tertukar. Iremas termasuk kata kerja kelompok dua, sedangkan hayrimas termasuk kata kerja kelompok satu. Walaupun jika keduanya ini ditulis menggunakan kanji, juga menggunakan kanji yang sama seperti ini. Tapi perhatikan okurigananya ya. Okurigana disini adalah hiragana yang ditulis keluar dari sebuah badan kanji. Kata kerja yang berikutnya yaitu demas, artinya keluar. Jika pada buku Minano Niongo disini dikasih contohnya yaitu daigakuo demas, yang artinya tamat dari universitas. Itu maksudnya adalah keluar dari universitas. Secara literal ya, demas itu artinya adalah keluar. Misalkan saja kita tidak hanya bisa menggunakan kata demas ini dengan universitas saja, dengan daigakuo saja. Tapi bisa juga kita gunakan untuk dipadukan dengan kata benda yang lain. Misalkan keluar dari rumah, maka kita menggunakan kalimatnya yaitu uchiyo demas. Hati-hati, partikel yang digunakan yaitu o, diletakkan setelah kata keterangan tempat di mana kita keluar. Demas termasuk dalam kata kerja kelompok 2, sehingga bentuk t-nya yaitu dt. Berikutnya, oshimas, yang artinya adalah menekan. Oshimas termasuk dalam kata kerja kelompok 1, sehingga bentuk t-nya adalah oshite. Selain menekan, oshimas bisa juga kita artikan mendorong. Jadi, kanjinya seperti ini. Minasang akan sering menjumpainya di pintu, di pintu yang ada di Jepang ya. Pasti kalau ada pintu, biasanya di tempat-tempat umum ada tulisannya tarik atau dorong. Nah, seperti ini contohnya. Berikutnya ada nomimas, minum, termasuk dalam kata kerja kelompok 1, sehingga bentuk t-nya adalah nomde. Kata kerja berikutnya adalah hajimemas, yang artinya adalah memulai. Misalkan, memulai rapat. Hati-hati minasan bedakan dengan hajimarimas. Hajimarimas memiliki arti mulai. Tapi kalau hajimemas, artinya adalah memulai. Walaupun di dalam buku artinya hajimemas adalah mulai ya. Tapi yang tepat adalah hajimemas memulai, hajimarimas mulai. Perbedaannya adalah terletak pada jenis kata kerjanya. Hajimemas adalah kata kerja transitif atau kata kerja yang memerlukan objek. Sedangkan untuk hajimarimas adalah kata kerja intransitif yang tidak memerlukan objek. Misalkan, kita bisa bandingkan pada contoh kalimat berikut ini. Memulai rapat, kaigiyo hajimemas. Kaigi di sini merupakan objek karena kita menggunakan partikel O dan kata kerja transitif hajimemas. Dan kita bandingkan dengan kaigiga hajimemas, yang artinya rapatnya mulai. Rapatnya mulai atau rapatnya mau mulai. Di sini kaigi merupakan subjek sehingga menggunakan partikel ga dan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja intransitif yang tidak memerlukan objek. Kata kerja berikutnya yaitu kenggaku shimasu. Di dalam buku ini dituliskan artinya adalah mengunjungi. Tapi kenggaku shimasu di sini artinya lebih tepat adalah melakukan observasi. Melakukan observasi itu seperti apa, bisa kita bayangkan kita melakukan observasi ke pabrik motor. Misalkan kita bisa lihat di sana proses perakitan motor itu seperti apa, dan lain sebagainya. Kenggaku shimasu termasuk dalam kata kerja kelompok tiga, sehingga bentuk T-nya adalah kenggaku shite. Dan kata kerja yang terakhir yaitu denwa shimasu, menelefon. Denwa shimasu termasuk dalam kata kerja kelompok tiga, sehingga bentuk T-nya adalah denwa shite. Jadi di sini untuk istilah menelefon, kita bisa menggunakan dua istilah ya minasang. Bisa menggunakan yang pertama, denwao kakemas. Kalau kakemas berarti kita menggunakan kata kerja kelompok dua ya. Bentuk T-nya adalah denwao kakete. Tapi jika kita menggunakan denwa shimasu, berarti ini menggunakan kata kerja kelompok tiga. Yang manapun minasang bisa menggunakannya. Asalkan dalam perubahan bentuk T, ini harus benar ya. Denwao kakete dan denwa shite. Oke, berikutnya kita akan mulai masuk ke pembahasan pola kalimat ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan menggunakan kata kerja bentuk T. Nah, fungsi kata kerja bentuk T yang pertama di bab 16 ini adalah untuk membuat kalimat kronologi. Atau untuk membuat kalimat yang berurutan. Misalkan, jam 5 saya bangun tidur, kemudian saya mandi, kemudian saya makan pagi. Nah, itu kan berurutan ya. Yang pertama, bangun tidur dulu, mandi, baru makan. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan beberapa kata kerja dalam satu kalimat. Kita akan coba dulu ya. Yang pertama tadi, saya ulang lagi. Saya bangun pagi jam 5, kemudian mandi, kemudian makan pagi. Maka bisa kita awali dengan bangun jam 5, gojini, okite, kemudian kita lanjutkan mandi, syawau abite, dan yang terakhir tadi adalah makan pagi ya. Sehingga kita menggunakan asa gohang o tabemas. Kita uraikan satu persatu dulu. Okite ini berasal dari kata kerja okimas, termasuk dalam kata kerja kelompok 2. Kemudian, syawau abite, abite berasal dari kata kerja bentuk mas, abimas, termasuk dalam kata kerja kelompok 2. Dan yang terakhir ditutup dengan aktivitas makan pagi, asa gohang o tabemas. Jadi, seperti itu caranya. Syaratnya yaitu, pertama, aktivitasnya harus berurutan. Yang kedua, kata kerja yang ada di bagian depan, itu harus menggunakan kata kerja bentuk T. Di bagian akhir kalimatnya, kata kerja di bagian akhir kalimat inilah yang menentukan pasten atau tidaknya sebuah kalimat. Jika tadi kita menggunakan kalimat gojini, okite, syawau abite, asa gohang o tabemas. Berarti ini bisa mengindikasikan bahwa waktu terjadinya aktivitas ini mau terjadi atau memang merupakan aktivitas yang kesehariannya kita lakukan. Tapi, jika kita menggunakan kalimatnya seperti ini. Maka, bisa kita indikasikan bahwa aktivitas ini sudah berlalu. Bisa saja, misalkan kita sedang menceritakan aktivitas yang sudah kita alami tadi pagi. Kita ceritanya pada saat siang hari atau malam hari kepada orang lain. Maka, yang kita gunakan yaitu tabemasta di bagian akhirnya ya. Sehingga ini mengindikasikan adalah kata atau kalimat past tense. Oke, jadi seperti itu contohnya. Langsung saja kita lihat di bagian rencue ichiban. Kalimat yang pertama Besok, pergi ke Kobe, menonton film, dan berbelanja. I.T. berasal dari kata kerja bentuk mas ikimas, termasuk kata kerja kelompok 1, yang artinya adalah pergi. Dan, I.T. berasal dari kata kerja mimas, kelompok 2. Kaimono shimas berasal dari kata kerja kelompok 3. Tetap ya, dia menggunakan kaimono shimas. Karena merupakan penutup kalimat, jadi dia menggunakan kata kerja bentuk mas. Kalimat yang berikutnya, Kita lihat, yonde berasal dari kata kerja bentuk mas yomimas, kata kerja kelompok 1. Kita berasal dari kata kerja bentuk mas, kikimas, kata kerja kelompok 1. Dan yang terakhir, nemashita, dia termasuk kata kerja kelompok yang kedua. Di sini menggunakan past tense nemashita, karena kita bisa lihat kata keterangan waktunya adalah kinonoba, kemarin malam. Dan kalimat yang terakhir, Nichiyobi, jujigoro okite, sampo shite, shokuji shimasu. Nichiyobi, hari minggu, jujigoro okite, bangun sekitar jam 10. Sampo shite, kemudian dia jalan-jalan, dan shokuji shimasu, makan. Okite, kita sudah tahu, dia berasal dari kata kerja okimas, kelompok kedua. Kemudian ada sampo shite, berasal dari kata kerja bentuk mas. Sampo shimasu, termasuk kata kerja kelompok 3. Dan diakhiri dengan shokuji shimasu, yang termasuk dalam kata kerja kelompok 3 juga. Hai, ichiba mre kara yomimashou. Nichiyobi, umedai ikimasu. Umeda ini adalah nama kota ya. Dan aktivitas berikutnya yaitu tomodachi ni aimasu, bertemu dengan teman. Yang pertama, kita harus mengubah kata kerja yang pertama tadi menjadi bentuk te, untuk digabungkan dengan aktivitas berikutnya, yang membentuk adanya kronologi aktivitas. Nichiyobi, umedai itte, tomodachi ni aimasu. Hari minggu, pergi ke umeda, kemudian bertemu dengan teman. Itte, berasal dari ikimasu, kata kerja kelompok 1. Hai, ichiban. Hiru, ichijikam, yasumimasu. Siang, istirahat selama 1 jam. Gogo, gojimade, hatarakimasu. Bekerja hingga jam 5 sore. Ada keterangan kata waktu gogoya di sini. Sehingga jawabannya menjadi Hiru, ichijikam, yasumde, gogo, gojimade, hatarakimasu. Siang hari, istirahat selama 1 jam. Kemudian bekerja hingga jam 5 sore. Yasumimasu, menjadi yasunde, termasuk kata kerja kelompok 1. Hai, mingguam. Kyoto-ekikara, JR ni, norimas. Yang artinya, dari stasiun Kyoto naik, JR. JR ini adalah salah satu jenis atau nama kereta yang ada di Jepang. Karena kita menggunakan norimas, maka setelah alat transportasinya, ini harus kita menggunakan partikel nih. Kemudian, aktivitas berikutnya, Osakade, chikatetsu ni norikaimasu. Yang artinya, ganti atau pindah kendaraan ke chikatetsu atau subway, kereta bawah tanah ya, di Osaka. Osakade. Jadi, osaka itu adalah tempat dia ganti kendaraannya. Sehingga, jika kita gabungkan kalimatnya menjadi, Kyoto-ekikara, JR ni, notte, Osakade, chikatetsu ni norikaimasu. Hai, sambang. Siakushoto gingkoe ikimashita. Pergi ke bank dan kantor balai kota. Siakushio. Dan, aktivitas berikutnya, dan aktivitas berikutnya adalah uciekaerimashita, pulang ke rumah. Kita lihat di sini, dua-duanya menggunakan kata kerja bentuk masta atau past tense. Tapi, ingat, nanti yang kita bikin past tense hanya di bagian akhir kalimatnya saja. Sehingga, jawabannya menjadi, Siakushoto gingkoe itte uciekaerimashita. Hai, yombang. Sandwichio kaimashita. Membeli sandwich. Kemudian, koende tabemashita. Makan di taman. Ini juga seperti yang nomor tiga tadi ya. Bentuk past tense-nya ditaruh paling belakang. Sandwichio kaite. Koende tabemashita. Kaimas merupakan kata kerja kelompok satu. Sehingga bentuk tense-nya adalah kaite. Masih lanjut dengan range rubis sekarang yang nibam. Dan di nomor dua ini saya suka karena ada banyak gambarnya. Dari gambar yang ada, kita harus menggunakan kata kerja bentuk te. Bentuk te secara kronologi ya. Hai, re. Di sini kita lihat ada gambarnya orang bangun tidur jam 6. Kemudian dia jalan-jalan. Dan yang terakhir adalah dia makan pagi. Contohnya, Roku jini okite. Sampo shite. Sore kara asagoango tabemashita. Di nomor dua ini kita disuruh untuk menggunakan kata keterangan sore kara. Atau kata bantu ya. Sore kara yang artinya adalah kemudian. Nah, kita akan coba ichi bangkara yomimashio. Ini ada orang baca koran, kemudian minum kopi, dan pergi ke kantor. Ke kaisya. Hai. Shimbungo yonde. Kohiyo nonde. Sore kara kaisya e ikimashita. Di sini past tense yang kita gunakan ini hanya sekedar disesuaikan saja dengan contohnya. Jadi past tense-nya nanti kondisional saja ya, Minasa. Bisa pakai, disesuaikan dengan waktunya saja. Hai. Nih bang. Ini adalah makan. Kita akan coba mengubahnya supaya lebih variatif ya. Makan malam. Makan malam bersama teman. Kemudian pulang ke rumah. Dan lanjutnya adalah belajar bahasa Jepang. Oke. Makan malam bersama teman. Tomo da chito. Bang gohan o. Tabete. Uchie kaete. Sore kara nihongo benkyo shimashita. Hai. Sambang. Mandi shower. Baca buku, kemudian tidur. Shawa o. Abite. Homo o. Yonde. Sore kara. Nemashita. Oke, Minasang. Berikutnya kita menuju ke penjelasan pola kalimat yang kedua. Masih menggunakan kata kerja bentuk T. Kali ini kata kerja bentuk T digabungkan dengan kara. Te kara yang bisa kita artikan setelah. Misalkan contohnya ya. Setelah belajar, nonton TV. Belajar kita menggunakan benkyo shimasu. Benkyo shite kara terebiyo mimas. Kita coba lagi. Setelah baca buku, tidur. Hom o. Yonde kara nemas. Jadi caranya seperti itu. Tekara yang artinya setelah. Oke, kalimat yang pertama. Uchie kaete kara banggohang o tabemas. Yang artinya, setelah pulang ke rumah, makan malam. Kaete berasal dari kata kerja kaerimasu. Termasuk dalam kata kerja kelompok satu. Hai, tsugi wa denwao kakete kara tomodachi no uchie ikimasu. Hai, tsugi wa shigoto ga owatte kara o yogi ni ikimashita. Shigoto ga owatte kara setelah pekerjaan selesai, o yogi ni ikimashita. Pergi untuk berenang. Di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama adalah owatte berasal dari kata kerja o arimas. Termasuk dalam kata kerja kelompok satu. Dan hal yang berakhir, ini harus menggunakan partikel ga. Misalkan di sini adalah shigoto pekerjaan. Maka setelah shigoto, harus menggunakan partikel ga. Baru diikuti dengan kata kerja o arimas. Berikutnya, o yogi ni ikimashita. O yogi ni berasal dari kata kerja o yogi mas. Masnya dihilangkan karena untuk digabungkan dengan ni ikimas. Pergi untuk melakukan suatu hal. Nah ini, Minasang jangan sampai lupa ya. Ada, sudah dibahas di bab Minano Nyonggo yang sebelumnya. Bisa direview jika lupa. Hai, re kara yomimashio. Den wao kakemasu. Telepon. Tomodachi no uchie ikimasu. Pergi ke rumah teman. Yang pertama, kita harus mengubah kata kerja yang pertama tadi menjadi bentuk T untuk digabungkan dengan aktivitas berikutnya. Oh iya, T kara yang Minasang setelah. Dan wao kakek te kara tomodachi no uchie ikimasu. Setelah menelepon, pergi ke rumah teman. Oke, kita menggunakan te kara. Hai, ichi bang. Okameo oroshimasu. Mengambil uang. Mengambil uang dari bank atau mengambil uang dari ATM. Kaimono ni ikimasu. Enak sekali nih ya, habis ambil uang kita belajar. Setelah ambil uang, pergi untuk belanja. Okameo oroshite kara. Kaimono ni ikimasu. Kaimono adalah kata benda. Sehingga untuk digabungkan dengan nih ikimas, tinggal digabungkan saja tanpa melakukan perubahan apapun. Hai. Ni bang. Ki no shigo toga warimashita. Kemarin pekerjaannya selesai. No mi ni ikimashita. Pergi untuk minum. Ki no shigo toga owa te kara. Kemarin setelah pekerjaannya selesai. No mi ni ikimashita. Pergi untuk minum. Hai. Sambang. Ni ho e kimashita. Datang ke Jepang. Ni ho go no benkyo hajimemashita. Memulai belajar bahasa Jepang. Ni ho e kite kara. Setelah datang ke Jepang, ni ho go no benkyo hajimemashita. Oke ya, jadi seperti itu caranya. Harus diubah menjadi bentuk T digabungkan dengan kara. Masih ada satu nomor lagi. Yomba. Okan yo iremas. Memasukkan uang. Gotan o o shite kudasai. Tekanlah tombolnya. Okan yo irete kara. Iremas adalah grup 2. Sehingga bentuk T-nya adalah irete. Okan yo irete kara. Setelah memasukkan uangnya. Botan o o shite kudasai. Tekanlah tombolnya. O shite berasal dari kata kerja o shimas. Termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Kita bisa bayangkan nomor 4 ini. Misalkan saja kita sedang mau beli minum di vending machine. Atau disebut juga dengan jido hambaiki. Masukkan dulu uangnya. Baru ditekan apa yang mau kita beli. Sengiwaren syubi yombang. Di sini masih menggunakan kata kerja bentuk T dan digabungkan dengan kara. Tekara setelah ya. Tapi ini dikombinasikan dengan pola kalimat mo diikuti dengan kata kerja bentuk T yang artinya adalah sudah selesai melakukan suatu hal. Dan di nomor 4 ini kalimatnya menggunakan kalimat tanya dan jawaban. Yang artinya apakah sudah menyerahkan laporan. Dan di dalam kurung kita bisa lihat jawabannya adalah mo ichido yomimasu. Membaca satu kali lagi. Kita ulang lagi dari kalimat tanyanya ya. Belum. Jadi kita tambahkan iemada desu. Mo ichido yomde kara dashimasu. Ini agak panjang. Jaha hajimemashyo. Ichiba kara desu ne. Mo hiro gohan o tabemashitaka? Apakah sudah makan siang? Kita lihat di dalam kurung jawabannya yaitu kono shigoto ga o arimasu. Kita ulang lagi. Mo hiro gohan o tabemashitaka? Apakah sudah makan siang? Iye,まだ desu. Belum. Kono shigoto ga oate kara tabemasu. Setelah pekerjaan ini selesai, baru makan. Hai, mi ba. Mo amc ni denwa shimashitaka? Apakah sudah menelepon amc? Jawabannya yang ada di dalam kurung yaitu meruo okurimasu. Mengirimkan email. Mo amc ni denwa shimashitaka? Iye,まだ desu. Meruo okutekara denwa shimasu. Setelah menulis email, baru menelepon. Sambang. Mo kaigi no shiryu kopi shimashitaka? Dan jawabannya yang bisa kita lihat, Matsumoto-san ni misemas. Memperlihatkannya kepada Matsumoto-san. Kita ulang lagi. Mo kaigi no shiryu kopi shimashitaka? Iye,まだ desu. Matsumoto-san ni misete kara kopi shimasu. Setelah memperlihatkannya kepada Matsumoto-san, baru di fotokopi. Misemas termasuk dalam kata kerja kelompok dua. Sehingga bentuk T-nya adalah misete. Hai, yombang. Mo pawadenkie ikimashitaka? Apakah sudah pergi ke pawadenkie? Nama kantor ya. Dan kemudian jawabannya, Go go no kaigi ga oarimasu. Rapat siang hari selesai. Go go no kaigi, rapat siang hari atau rapat sore hari. Kita ulang lagi. Mo pawadenkie ikimashitaka? Iye,まだ desu. Go go no kaigi ga owate kara ikimasu. Setelah rapat siang atau rapat sore yang selesai, baru pergi. Hai, kyo no benkyo wa mo awarimasu. Kita sudahi dulu belajarnya hari ini ya. Lumayan banyak sekali untuk bab 16 ini. Mulai dari kosa kata, dan juga aplikasi penggunaan kalimatnya di bagian Denshubi. Jika penasang ada pertanyaan yang terkait dengan bab 16 ini, mungkin ada penjelasan yang kurang jelas. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Dan jika ada pertanyaan yang lain seputar bahasa Jepang, silahkan kirimkan melalui DM Instagram saya ada di sini. Atau bisa juga dikirimkan ke DM Instagram official, Yasashi Nihongo di sini pun juga boleh. Nanti akan saya jawab juga. Untuk pembelian buku Minano Nihongo, Atau untuk pembelian buku referensi bahasa Jepang yang lain, silahkan menghubungi Instagram at the Japanscribe. Atau bisa juga kunjungi official websitenya. Di sana Minasan bisa lihat buku apa saja yang mereka sediakan untuk membantu kita menunjang keberhasilan, menunjang kelancaran kita belajar bahasa Jepang secara otodidaktif. Silahkan bisa disimak ya. Oke Minasan, terima kasih untuk waktunya. Domo arigatou gozaimasu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaa matane! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.